Sementara itu masih terkait tradisi Kepala Dusun Sarimulyo Desa Ketapang mengaku harus mencari hari yang baik agar perjalanan rehab musola dapat berjalan dengan lancar dan aman. Kepala Dusun Sarimulyo Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang mustajab mengaku bahwa sebelum membongkar atap musola tersebut warga setempat selalu menggunakan acara adat. Acara yang dimaksud ialah mencari hari yang dinilai pas dan dapat memberkahi semuanya, terutama bagi yang ikut sambatan atau bergotong royong saat kerja bakti. Alhasil hari pertama dalam pembongkaran yakni pada Kamis Pon tanggal 18 Maret 2021. Ia pun beranggapan jika keberkahan hari yang dijadikan pembongkaran supaya nantinya dapat memberikan keselamatan dan lainnya. Tak hanya itu, dalam pembongkaran atap musola Al-Huda, pihaknya juga mengerahkan satu RT atau sekitar empat puluhan kakak untuk terjun langsung. Mengingat letak musola tersebut berada di RT3 RW3 Sarimulyo. Dengan adanya gotong royong antar warga dan TNI, Mustajab berharap nantinya pembangunan atap musola program TMMD tersebut dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi seluruh warga.